Semuanya yang saya lakukan di Indonesia, saya sangat bangga untuk menjadi Filipina, untuk mempunyai negara kita, dan itu saja. Dan alhamdulillah itu menjadi banyak paus, sehingga penampilan paus selalu disemani sama Dewan Budi. Usahanya apa untuk memperbaiki dari kualitas kamu yang tadi? Usahanya itu saya lebih memperdalam lagi suara, karena kan saya mempunyai kekurangan, karena coach Adibalu, saya kurang menggumah suara, maksudnya kurang suara. Suara terlalu melengking, kan saya dari daerah suaraku. Dan saya, notabene-nya, dari penyanyi tradisional. Dan alhamdulillah, dengan ini saya belajar, dan saya sudah bisa menggunakan suara itu. Dan sebetulnya saya tetapkan pas ketika saya duit dengan rakyat. Oke, Randa. Yang pasti senang banget rasanya, karena setelah dua kali melihat kemenangan teman-teman, kemenangan sendiri, dan alhamdulillah berikan izin Allah, juga atas doa-doa ketua, juga kesempatan yang berkali-kali diberikan dari Indonesia kepada Randa. Dan akhirnya Randa tahu rasanya gimana konser kemenangan, gimana grand final. Itu semua kita akan nikmatin sekarang, Randa senang banget. Untuk Hanna sendiri, bagaimana rasanya kamu merasakan kemenangan tersebut? Of course, I always feel thankful. I've always said to myself that no matter what the result will be, even if I enter top three or not, it will be a big blessing to me, because being able to sing in front of Indonesians is such a great feeling and a great achievement for the musical. And what do you get in the competitions of quiet learning Chek Dangdut? What else? Of course, I learned just to enjoy every performance and being open, more open in learning other genres and on how to sing Dangdut and how to sing Chek Kok. And also making new friends here in Indonesia and other contestants from Asia, within Asia. And I'm just so happy that I've been part of this competition. Cool. Kadeahnya buat apa? Kadeah dapet apa sih Kadeah? Tadi kan sebenernya 200 juta, 200 satu. Dan alhamdulillah, Ibu Siwi dan Pak... Pak Imam. Ditambahin lagi bonus buat kita bertiga. 250 juta. Jadinya 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta. Masing-masing dari kalian, ada nazar sendiri nggak nih? Ketika udah menangin? Menang di Asia? Ya menang. Kalau saya sih, nazar saya pengen umroh. Saya pengen umroh. Dan insya Allah, nanti bulan 2 saya pengen umroh. Terus, saya memang pengen buka pusat. Pusat masing-masing. Kalau Randa, kalau Randa, abis di Asia ini, insya Allah, boleh pergi juga sama kedua orang tua. Juga, uangnya, ya ini boleh tabung dulu. Buat persiapan, karena kedepannya, pasti bakal banyak, apa ya, kebutuhan-kebutuhan yang puncing nantinya. So, harapan Randa sih, kedepannya, dari di Asia ini, bisa membentuk diri Randa pribadi, sebagai pelajar yang lebih pribadi. Khusus untuk berkarya, bersendi, dan bermusik. What do you want to say for your country? To Philippines, I would like to say, thank you so much for all the support. And, everything I do here in Indonesia, is I am proud to be a Filipino, presenting our country. And, that's all. Thank you. Thank you.